CD Special Report Pemirsa sempat ditutup saat dimulainya pembatasan sosial berskala besar. Hari ini mal di DKI Jakarta resmi kembali beroperasi. Namun setiap mal harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jika tidak taat, Pemprov DKI akan menjatuhkan sanksi pencabutan izin beroperasi. Mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta senis yang diizinkan kembali beroperasi. Izin ini diberikan pada mal seiring diperpanjangnya pembatasan sosial masa transisi di Ibu Kota. Namun pembukaan mal di DKI juga harus memenuhi syarat protokol kesehatan yang ketat. Beberapa aturan juga akan diterapkan, yaitu jam operasionalnya yang dimulai pukul 11 siang hingga 8 malam. Jumlah pengunjung mal dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan mulai pengukuran sebuah badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift, dan penggunaan masker. Jika mal tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Pemprov DKI tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi. Kami dengan teman-teman DPRD, DKI melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID-19 sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan sebuah mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin. Berbelanja atau beraktivitas di mal cukup resiko dan termasuk level 5 atau perlu diwaspadai. Pengawasan yang kata diperlukan agar tak menimbulkan kluster pengularan baru di pusat perbelanjaan. Risiko ada, namun kemungkinan risikonya tinggi sekali tidak dengan tadi yang sudah dibahas mengenai persiapannya. Jadi kelihatannya semuanya sudah siap, artinya pemerintah menyiapkan peraturannya. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, diharapkan juga dapat kembali menggerakkan perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton!